Oke Google, matikan TV dan hiburan Berdi, on off otomatis buat segala peralatan elektronik yang belum pintar bisa jadi pintar Pintar apa? Kita cek dan simak ulasan, unboxing, pasang, setting berikut ini OPPO MENAY Produk aneh-aneh yang bikin ala-ala smart device, smart home Produk biasa jadi apa? Ini on off ya, cuma on off, on off, on off Buat peralatan elektronik yang punya coloan Jadi enggak ada saklar khusus Jadi coloan doang Buat matikan sama hidupinnya secara otomatis Via Google Home, eh Google Home Via Google Assistant atau Amazon Atau pakai iOS juga bisa Siri bisa Produknya cuma kayak gini Alatnya kayak gini, kita buka ayo langsung Sudah ada? Enggak ada? Oh, masih ada baut Kayak gini Ini ada Kayak breaker Kota breaker itu kayak apa ya? Kayak saklar Bentuknya kayak gini, kotak kecil Seukuran kurang lebih 15 cm panjang, lebar Ya mungkin 8 cm Enggak sampai ya, 6 cm Tampilan depannya kayak gini Ini ada tulisannya Wi-Fi Smart Switch Saklar Wi-Fi ya On atau off via Wi-Fi Ini ada saklar manual Buat ngidupin juga bisa Ini ada sinyal Wi-Fi juga terkoneksi Terus ini buat kabel Kabelnya nanti kabelnya taruh sini Jadi ini kabel coloan Nanti taruh sini Kemudian ini kabel yang nyambung ke Device-nya langsung Bisa kipas angin Bisa TV Bisa apapun lah Rice cooker Bisa kok Jadi coloannya itu nanti dipotong Kabelnya itu yang coloannya itu Sisakan Satu Satu kil Atau satu telapak tangan ya Masukin ke sini Sambungin ke sini Terus potongan yang satunya Sambungin ke output Sini Jadi yang ini bisa ke coloan Atau mungkin bisa ke sambungan yang lain Yang mau dimatikan secara Wireless Pakai smartphone Terus kita buka Nah Kayak gini ya Sama ya Untuk Untuknya Juga sama Oke Cuma kayak gini aja Cuma kita pasang langsung Nanti fungsinya seperti apa Check it out Ini mau tak pasang ke bagian Stop kontak Ini kabel Kabelnya berhubungnya sambungan Jadi ini mau tak cek dulu Mana yang ada arusnya Mana yang Netral Yang ini Sudah tak colok ya Ini pakai testband Ini netral Terus yang ini Aduh Bentar Tinggi banget soalnya Yang ini Kurang dalam Masuknya ya Oke Sudah Bisa Yang ini Oh nyala Yang ini Arus L Nanti masuk Untuk arus L Nanti kita hubungkan Ke L Input Masuk di Device nya Kemudian yang satunya Netral ke netral Kemudian untuk Kabel yang bawahnya Itu bisa bolak-balik Gak masalah Oke saya akan coba Piring Ini saya nyalakan Wifi Kemudian Langsung ke Add Go to add aja ya Karena ini sudah Terdeteksi otomatif Begitu Listrik dinyalakan Oh ya Jangan lupa Kalau memasang ini Listrik harus wajib Dimatikan ya Sebelum Sebelumnya Untuk aplikasinya Bisa kita rename Ini coba kita Mau rename Ke TV Dan apa ya Karena ini masuknya Ke stop kontak Jadi itu ada Set top box TV android Jadi pakai TV dan hidup Hiburan saja Saya nyamain Seperti itu Biar mudah Untuk menyalakan Via google Assistant Di menu aplikasinya Kita bisa lihat Disini ada On off Manual Di aplikasi Atau Bisa juga Pakai Schedule Bisa On jam berapa Off jam berapa Atau mungkin Bisa ke yang lainnya Kemudian disini Ada menu setting Ya ini ada Tombol Manualnya Ini bisa kita matikan Bisa kita nyalakan Biar gak dipencet-pencet Sama anak-anak gitu ya Atau Ini lampu indikatornya Bisa kita matikan Juga bisa kita Setting nyalakan Seperti itu Kita coba aja ya Oke Alhasil sudah terpasang Jadi Ini konek ke Kabel langsung Ke tv Stop kontak Sama kipas angin Disini TV Terus Sambung kesini Oke Kita coba yuk Start Oke google Nyalakan tv Dan hiburan Baiklah Menyalakan tv Dan hiburan Ting 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 Bisa kan Jadi posisi tv itu Harus On ya Jadi gak bisa Dimatikan Via Remote Oke google Matikan tv Dan hiburan Oke google Oke google Nyalakan tv Dan hiburan Baik Menyalakan tv Dan hiburan Oke ya Itu dia tadi Cara pemasangan Serta reviewnya Perangkatnya Cuma murah banget Kalau gak Eee Faktu flash sale Itu dapat harga Rp54.000 Atau Rp58.000 Sekitaran segitu Tapi kalau gak flash sale Harga normalnya Rp99.000 Rp100.000 Bisa jadi Smart tv yang otomatis Bisa dinyalakan Di luar Ataupun Kalau ditinggal Misalkan kalian berpergian Ditinggal Lupa matikan tv Bisa dari smartphone Gitu Terima kasih Atas partisipasinya Atas komen Dan share atau like Kalau yang belum Subscribe Bisa di subscribe Kalau yang gak suka Bisa di dislike aja Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya Oke google Matikan tv dan hiburan Bye bye